Pedang Asmara Jilid 27 Keparat tanda seru siang keanleng memaki dan tidak dapat menahan kemarahannya lagi, ia menerjang maju dan menyerang suaminya dengan pukulan tangan kanannya. Plak pukulan itu bukan saja tertangkis, bahkan sekali Kong Kong Cu mendorong, tubuh wanita itu terjengkang dan jatuh ke atas lantai. Hem, selama tinggal kata Kok Kong Cu yang menyambar buntalan kuning dan keluar dari kamar itu. Jahanam busuk, jangan lari bentak siang keanleng, kini tidak peduli lagi menimbulkan gaduh dan ia sudah berlari keluar sambil membawa pedang yang sudah terhunus. Baru ia tahu bahwa suaminya itu seorang manusia iblis yang berhati keji, maka ia mengambil keputusan untuk membalas semua penghinaan itu dengan membunuhnya. Keparat, kau harus mati di tanganku bentaknya sambil meloncat keluar dan tanpa banyak cakap lagi, ia sudah menerjang dari belakang dengan pedangnya, menusuk sekuat tenaga karena terdorong sakit hati dan kemarahan. Tentu saja ia menggunakan jurus ilmu pedang Engkau Heng Kiam Sud. Akan tetapi, andai kata Kok Kun belum mempelajari ilmu pedang pun siang keanleng sama sekali bukan tandingannya, apalagi sekarang setelah dia menguasai ilmu pedang itu, tentu saja serangan dasyat itu tidak ada artinya bagi Kok Kong Cu. Dia membalik mengelap ke samping. Siang keanleng yang sudah dikuasai kemarahan yang berkobar, tidak menghentikan serangannya dan menyerang lagi semakin hebat. Pedangnya mengeluarkan suara berdesing ketika menyambar-nyambar. Melihat betapa wanita yang pernah menjadi istrinya selama tiga bulan itu menyerang dengan sungguh-sungguh untuk membunuhnya, Kok Kong Cu menjadi marah sekali tangannya bergerak, dia telah mencabut Hun Cue-nya. Senjata aneh ini tak pernah berpisah darinya, akan tetapi dia sembunyikan dan baru sekarang dia keluarkan. Terang-terang keringguk Hun Cue itu diputarnya sedemikian rupa sehingga bukan hanya menangkis, akan. Tetapi juga mengait dan akhirnya dengan sentakan yang kuat, pedang di tangan siang keanleng itu terlepas dari pegangan tangan wanita itu dan terlempar. Oh siang keanleng berseru kaget, akan tetapi kemarahannya membuat dia nekat, ia menyerang lagi dengan tendangan Ngo Heng Tui, ilmu tendangan keluarga siang kean yang amat hebat. Kok Kong Cu sudah menguasai pula ilmu tendangan ini, maka begitu kaki istrinya menyambar, dia mengelak. Kesamping dan melangkah maju, Hun Cue-nya berkelebat dan tubuh siang keanleng terjengkang, wanita itu meringis kesakitan karena dadanya telah disodok Hun Cue hingga sebatang tulang iganya patah. Huh kok Kong Cu mendengus marah lalu membalikan tubuhnya. Hei! Apa yang terjadi tiba-tiba dia menghentikan langkahnya dan di depannya telah berdiri siang kean kun hok ayah mertuanya. Guru silat ini terkejut dan heran bukan main melihat mantunya memukul roboh siang kean leng, lebih heran lagi melihat kini kok Kong Cu yang biasanya amat hormat dan ramah kepadanya, kini berdiri dengan sikap angkuh memandang kepadanya dan tersenyum mengejek. Sambil mendekap dada dengan tangan kirinya dan menahan rasa nyeri, siang kean leng bangkit berdiri. Ayah, dia, dia jahat sekali, dia mengawini aku hanya untuk mempelajari ilmu silat kita, kini dia-dia. Mau pergi begitu saja. Tanda petik. Mendengar ini, siang kean kun hok mengerutkan alisnya. Dia lebih merasa terkejut dan heran daripada marah karena dia hampir tidak percaya akan kebenaran kata-kata putrinya itu. Disangkanya putrinya berkata demikian karena mereka habis bercepcok. Kok Taiki, apa artinya ini? Benarkah apa yang dikatakan istrimu itu tanyanya? Kok Kong Cu sudah menanggalkan semua kedoknya? Dia berdiri dengan sikap acuh, bahkan tersenyum mengejek memandang siang kean kun hok. Kemudian, dengan suara yang masih lembut seperti biasanya, dia berkata, siang kean kun hok, di antara kita telah terjadi pertukaran yang cukup adil. Aku memperoleh dua macam ilmu keluargamu, dan engkau memperoleh aku sebagai mantumu. Telah seratus hari aku mempelajari ilmu-ilmu itu, dan telah seratus hari putrimu disenangkan hatinya dan tubuhnya olehku. Sekarang, aku sudah bosan dengan putrimu dan ilmu-ilmu itu, maka aku akan pergi. Putrimu menyerangku, maka terpaksa aku merobohkannya. Wajah siang kean kun hok berubah pucat, kemudian merah sekali ketika dia mendengar ucapan itu. Sungguh ucapan yang membayangkan watak manusia yang amat keji. Dia telah tertipu. Anaknya menjadi korban. Kiranya kok taiki hanyalah seekor harimau berkedok domba, seorang iblis dalam tubuh seorang pemuda yang tampan, gagah dan ramah. Jahanam busuk. Engkau berani menghina keluarga kami bentaknya marah. Kok kong cu tertawa mengejek. Siang kean kun hok, engkau juga hendak marah-marah. Pertukaran sudah terjadi dengan adil, lalu engkau mau apa? Aku hendak pergi dan tak seorang pun boleh menghalangiku. Keparat siang kean kun hok tidak banyak bicara lagi, lalu menerjang dengan tendangan engkau heng tewe yang amat dasyat itu. Namun, kok kong cu memang memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi, apalagi dia sudah menguasai tendangan engkau heng tewe dengan baik maka dia pun mengejek. Jangan coba pamerkan engkau heng tewe padaku dan dia pun mengelak lalu tangan kirinya menghantam ke arah dada lawan. Tangan itu berubah merah seperti darah dan melihat ini, siang kean kun hok terkejut bukan main. Dia menangkis dan mengerahkan seluruh tenaganya. Plak siang kean kun hok terpelanting dan ketika dia meloncat bangun, lengan yang menangkis tangan merah itu terasa nyeri dan panas dan ada tanda jari merah di sana. Iblis keji siang kean kun hok membentak lagi dan kini dia sudah mencabut pedangnya. Begitu dia menggerakkan pedang, nampak sinar kilat bergulung-gulung dan angin mendesir keras dibarengi bentakan-bentakan nyaring. Itulah ilmu pedang ngkau heng kiam sut yang dimainkan oleh ahlinya. Namun, kok kong cu juga sudah menguasai ilmu pedang ini. Bahkan mengingat akan tingkatnya yang lebih tinggi, sin kangnya yang lebih kuat, dia dapat memainkan ngkau heng kiam sut lebih dasyat lagi dibandingkan bekas ayah mertua dan juga gurunya itu. Akan tetapi dia masih memegang huncuenya dan dia pun menggerakkan huncue untuk menangkis dan balas menyerang. Terjadi perkelahian seru di situ. Akan tetapi gerakan huncue di tangan kok kong cu terlalu aneh dan terlalu kuat bagi siang kean kun hok. Sebaliknya, semua serangan guru silat itu sudah dikenal kok kong cu, maka kenyataan ini saja sudah hamat menguntungkan dia. Dan siang kean leng juga tidak berdaya, tidak dapat membantu ayahnya karena kalau ia bergerak, dadanya terasa nyeri. Baru lasan jurus saja, ujung huncue di tangan kok kong cu sudah dapat memukul pundak kiri siang kean kun. Hok guru silat itu terpelanting dan tulang pundaknya remuk. Kok kong cu tersenyum mengejek. Mengingat akan kebaikan kalian keluarga siang kean, biarlah aku tidak melakukan pembunuhan hari ini. Selama tinggal dan dia pun meninggalkan rumah itu dengan langkah lebar. Ayah siang kean leng menghampiri ayahnya dan mereka berangkulan. Wanita muda itu menangis, ayahnya hanya menghela nafas panjang berkali-kali. Teng Hu, murid utama siang kean kun hok yang baru saja masuk, berlari-lari dan segera berlutut di dekat gurunya. Su Hu, apa yang telah terjadi? Sumoy, kulihat tadi kok suheng tergesa-gesa keluar. Apa yang terjadi dengan suara terputus-putus bercampur isak, siang kean leng menceritakan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Siang kean kun hok menyambung, kami telah salah pilih, ah, kami telah tertipu. Dia bukan manusia baik-baik. Dia iblis, hanya ingin menguasai ilmu kita. Tanda petik. Akanku kejar dia teriak teng hu dan pemuda ini sudah meloncat keluar. Teriakan gurunya dan sumoynya tidak dianiraukan. Teng hu berhasil menyusul kok kong cu setelah orang yang dikejarnya telah tiba di luar kota Yeusian, melalui pintu gerbang timur. Di tempat sunyi itu mereka berhadapan. Teng hu adalah seorang pemuda berusia 20 tahun lebih yang menjadi murid utama siang kean kun hok. Dia berwatak gagah dan keras, kasar dan berani, akan tetapi adil dan pembela kebenaran. Begitu dapat menyusul, dia segera berteriak memanggil, kok suheng, berhenti dulu. Dia menyebut suheng, kakak seperguruan, kepada kok kong cu karena suami sumoynya. Itu telah lebih tua, dan pula mengingat bahwa kok kong cu memiliki kepandayan lebih tinggi. Kok kong cu menghentikan langkahnya dan membalik. Kini mereka berdiri saling berhadapan. Kok kong cu tersenyum simpul. Teng hu melotot marah. Teng hu, engkau mau apakah mengejar ku tanya kok kong cu, kini tidak berpura-pura lagi maka dia menyet nama orang yang pernah menjadi saudara seperguruannya itu begitu saja, tidak menyebut suheng lagi. Sikap ini saja sudah menunjukkan bahwa dia tidak mengakui pemuda tinggi kurus ini sebagai saudara seperguruan lagi. Melihat sikap ini dan mendengar ucapan kok kong cu, apalagi mengingat betapa orang ini telah melukai sumoynya juga menghina dan melukai suhunya Teng hu juga meninggalkan sikap hormatnya. Orang tidak mengenal budi. Engkau telah diambil mantu dan diberi pelajaran ilmu silat keluarga siang kean, akan tetapi engkau malah melakukan pengkhianatan. Engkau manusia jahat yang tidak ayak dibiarkan hidup. Engkau akan mati di tanganku. Kok kong cu tertawa mengejek. Haha, kita lihat saja siapa yang mati Teng hu yang sudah memuncak kemarahannya, segera menyerang dengan ganasnya. Hanya Teng hu seoranglah yang bukan keluarga siang kean namun mendapatkan kepercayaan gurunya untuk mempelajari ilmu engkau heng kun, yaitu ilmu keluarga siang kean yang biasanya hanya dipelajari engkau tak keluarga saja. Ini saja menunjukkan bahwa siang kean kun hok amat percaya kepada murid utama ini, bahkan dahulu sebelum muncul ngkau kong cu, pemuda inilah calon mantu guru silat itu. Maka, begitu menyerang, Teng hu sudah mempergunakan ilmu silat ngkau heng kun, terutama sekali ilmu tendangan ngkau heng tewe yang dasyat. Melihat serangan dengan ilmu ngkau heng kun itu, kok kong cu tertawa mengejek. Hanaha, engkau mau melihat ilmu ngkau heng kun yang sesungguhnya. Nah, lihat ini diap pun cepat bergerak memainkan ilmu silat yang sama. Kalau ada orang yang menjadi penonton perkelahian itu, tentu akan mengira bahwa mereka itu berlatih saja karena gerakan mereka sama. Akan tetapi, sebenarnya mereka saling serang mati-matian, dan terutama sekali Teng hu memang bernafsu besar untuk membunuh laki-laki yang sejak pertama telah dibencinya itu. Akan tetapi, segera dia mendapat kenyataan bahwa dia kalah cepat dan kalah tenaga. Setiap kali lengan mereka bertemu, atau kakinya bertemu dengan lengan atau kaki kok kong cu, dia merasa lengan atau kakinya nyeri, seperti patah tulangnya dan tubuhnya tergetar hebat. Hahaha, ngkau heng kun belum kau kuasai dengan baik, Teng hu. Engkau perlu berlatih sepuluh tahun lagi baru mungkin dapat mengimbangiku, akan tetapi engkau takkan mempunyai waktu lagi. Hahaha. Menggunakan kesempatan selagi kok kong cu bicara itu, tiba-tiba Teng hu menyerang dengan tendangan ngkau heng tewe amat dasyatnya. Dimulai dengan tendangan kecil kaki kiri, disusul tendangan dasyat kaki kanan. Tendangan kilat ini sukar sekali dihindarkan lawan, selain cepat juga mengandung tenaga sepenuhnya. Namun, kok kong cu memang menang segala galanya, maka menghadapi tendangan yang sudah dikenalnya ini, dia bersikap tenang saja. Setelah menangkis kaki kiri, dia membiarkan kaki kanan lawan menyambar. Setelah dekat, barulah dengan tiba-tiba dia mencondongkan tubuh ke kanan, tangannya bergerak cepat dan tangan kirinya sudah dapat menangkap. Pergelangan kaki yang menyambar lewat, kemudian dia menggunakan tenaga sakti mendorong kaki itu ke atas dan ke depan tak dapat dicegah lagi, tubuh Teng Hu terangkat dan terlempar sampai 7 meter jauhnya, terbanting ke atas tanah. Kalau bukan seorang pemuda yang gembelengan, tentu akan celakalah terjatuh seperti itu. Akan tetapi biarpun terkejut sekali, Teng Hu dapat menggulingkan dirinya sehingga ketika terjatuh itu dia tidak menderita luka parah. Hahaha kok kongcu berdiri bertolak pinggang sambil tertawa-tawa, untung aku mengubah pikiranku, Teng Hu. Engkau tidak kubunuh karena aku kasihan kepada siang kean leng. Kasihan ia menjadi seorang janda muda. Pulanglah dan kawinilah ia. Engkau sejak dulu tergila-gila kepadanya, bukan haha. Kemarahan dan kebencian membubung ke atas, memasuki kepala Teng Hu dan membuat kepala itu terasa puyeng dan mukanya menjadi merah sekali. Sehingga dia mencabut pedangnya dan hal ini membuat kok kongcu semakin geli, suara ketawanya semakin keras. Hahaha, engkau mencabut pedang hendak memamerkan gergoheng kiamsut kepadaku? Buang pedangmu dan pulanglah, kau inilah siang kean leng. Kalau tidak, engkau akan mampus oleh pedangmu sendiri. Keparat Jahanam dengan kemarahan meluap-luap, Teng Hu sudah berlari ke depan dan menerjang dengan pedangnya. Dia bukan seorang bodoh. Dia tahu bahwa dia bukan lawan pemuda tampan halus yang sudah mengalahkan semuanya dan suhunya itu. Akan tetapi dia tidak peduli. Dia rela mati untuk membela kehormatan semuanya dan gurunya. Maka, dengan mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandainya kini dan menyerang kok kongcu dengan pedangnya. Sekali ini, kok kongcu tidak main-main lagi. Dia tentu saja mengenal gerakan pedang itu, akan tetapi ia tidak mau menggunakan huncui mautnya. Menghadapi Teng Hu baginya merupakan lawan yang ringan. Dan sekali ini dia menggunakan ilmu silatnya sendiri, ilmu silat dari ayahnya, si Tianmo Ongkobongek atau lebih terkenal dengan julukan singkat Semo, Iblis Barat, mempunyai banyak macam ilmu silat yang aneh-aneh dan tinggi. Memang yang amat terkenal dan ditakuti hanyalah ilmu silat menggunakan ruyung atau huncui mautnya, dan juga ilmu pukulan angsi ciang, tangan pasir merah, yang sekali pukul dapat menewaskan seorang lawan tangguh. Akan tetapi di samping itu masih banyak ilmu silat yang dikuasainya dan sudah diturunkan kepada kok kongcu. Menghadapi permainan pedang Ngo Heng Kiam Sud, yang sesungguhnya merupakan ilmu pedang yang cukup berbahaya bagi kok kongcu. Kalau saja tidak menguasai ilmu pedang itu, kok kongocu mempergunakan kelincahan tubuhnya yang didasari ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi. Tubuhnya berkelebatan di antara sambaran sinar pedang. Tiba-tiba dia mengeluarkan lengkingan panjang dan dengan tangan berubah merah dia memukul ke arah lengan kanan Teng Hu. Aunggah Teng Hu berteriak. Lengannya terasa panas seperti dibakar. Pegangannya mengendur dan tahu-tahu pedangnya telah berpindah tangan. Ketika dia masih terhuyung, tiba-tiba nampak sinar meluncur dan pedangnya sendiri tanpa dapat dihindarkannya menusuk dadanya sampai tembus. Tepat seperti dikatakan oleh kok kongcu dalam ancamannya tadi. Teng Hu tewas oleh pedangnya. Sendiri dalam membela kehormatan semuanya yang dicintanya dan suhunya yang dihormatinya. Kiranya di antara segala makhluk di dunia ini, hanya manusia sajalah yang suka membunuh bukan karena kebutuhan hidup, melainkan karena kebencian. Seekor binatang yang paling buas, sekalipun seperti harimau yang dianggap paling buas di antara semua binatang darat, hanya membunuh untuk kebutuhan hidupnya, membunuh untuk menjadi makanannya. Seekor burung raja wali, raja di antara binatang udara, juga hanya membunuh untuk mengisi perutnya yang lapar. Demikian pula ikan hiu, raja di antara binatang air, membunuh untuk keperluan makan. Dan binatang-binatang itu oleh manusia dikatakan buas dan kejam. Sekarang kita tengok keadaan kita sendiri. Manusia yang katanya merupakan makhluk yang paling utama, yang paling pandai, yang paling agung dan paling segalanya apakah ini juga berarti paling jahat dan paling kejam? Kita membunuh bukan hanya untuk kepentingan makan, akan tetapi juga kita membunuh untuk kesenangan hati kita. Kita membunuh untuk main-main. Bahkan kita membunuh sesama manusia karena kebencian, yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk lain, oleh binatang apapun. Kita lebih kejam daripada binatang apapun di dunia ini. Inilah kenyataannya dan kita tidak perlu mengelak dari kenyataan hanya kita sendiri yang mampu melihat kenyataan ini, hanya kita sendiri yang mampu mengubah tindakan kita yang jelas menyimpang daripada kebenaran ini. Saling mengiri, saling bersaing, saling membenci, saling bermusuhan dan saling membunuh. Dapatkah kita menyadari akan penyelewengan ini dan menghentikannya sekarang juga? Dapatkah kita melihat ini? Seni hidup yang paling hakiki adalah kemampuan melihat kesalahan diri sendiri, di samping penyerahan diri kepada Tuhan agar kekuasaan Tuhan yang akan membimbing dan mengembalikan kekuatan nafsu daya rendah di tempat masing-masing sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pelayan dalam kehidupan manusia. Sambil tersenyum simpul Kok Kong Cu meninggalkan Teng Hau yang sudah tewas itu. Pengakuannya bahwa diakasihan kepada siang kean leng tadi pun sesungguhnya hanya merupakan ucapan untuk merendahkan dan menghina saja, bukan timbul dari dalam hatinya. Hati Kok Kong Cu amatangkuh terhadap wanita, bahkan dia selalu menganggap wanita bukan sebagai manusia yang sejajar kedudukannya dengan dia, melainkan sebagai penghiburnya. Dalam hati yang seperti ini, mana mungkin terdapat perasaan iba? Perasaan iba hanya terdapat dalam hati yang masih peka, yang masih tersentuh sinar cinta kasih. Kalau kita tidak pernah merasa iba lagi kepada siapapun, perlu kita mawas diri, perlu kita menyelidiki dan meneliti keadaan batin sendiri, karena hal itu merupakan tanda bahwa batin kita pun kosong dari sinar cinta kasih. Dan untuk membuka hati agar sinar cinta kasih dapat memasuki batin, hanya ada satu jalan saja, yaitu menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan mampu membetulkan keadaan batin yang sudah rusak, kehilangan kepekaan dan sudah buntu, tertutup oleh nafsu daya rendah. Belum dua li jauhnya Kok Kong Cu meninggalkan mayat Teng Ho, tiba-tiba terdengar seruan nyaring, sobat, tunggu dulu. Kok Kong Cu menahan langkahnya, lah membalikan tubuhnya. Dia terkejut melihat bayangan yang datang bagaik terbang. Bayangan itu masih jauh jaraknya, akan tetapi suaranya tadi terdengar seperti di belakangnya saja. Melihat gerakan orang itu berlari, dan mendengar suara yang dikirim dari jauh dengan kekuatan KHI Kang tadi. Tahulah Kok Kong Cu bahwa dia dikejar orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia tidak merasa gentar, hanya merasa heran ingin tahu siapa orang itu dan mengapa pula mengejarnya. Dia tahu bahwa siang kean bu kean, perguruan silat siang kean, tidak ada orang yang lebih liai daripada siang kean kun hok, dan orang yang datang ini jelas jauh lebih pandai dari guru silat itu. Ketika orang itu tiba di depannya, Kok Kong Cu memandang dengan penuh perhatian. Seorang pemuda yang usianya sebaya dengan dia, mungkin lebih tua setahun, berwajah tampan dan gagah. Pakainya seperti seorang sastrawan, terbuat dari kain sutra yang mahal, termasuk mewah dan pesolek. Seperti juga dia, pemuda itu menggendong sebuah buntalan yang agak panjang dan dia pun dapat menduga bahwa di dalam buntalan itu tentu tersimpan senjata, mungkin pedang. Pemuda yang baru datang itu tersenyum dan dia merasa seperti pernah mengenalnya. Pemuda itu memperlebar senyumnya ketika melihat Kok Kong Cu mengamatinya dengan ragu. Dia lalu memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dada, dengan sikap sopan seorang terpelajar sejati. Sobat, engkau meninggalkan mayat itu menggelepak begitu saja di tepi titik jalan. Tanda petik. Hem, habis engkau mau apa Kok Kong Cu menantang, menduga bahwa orang ini memang mengejarnya karena kematian Teng Ho tadi. Tentu dia seorang jagoan yang dikirim keluar siang kean untuk menghadapinya. Akan tetapi, pemuda tampan itu tersenyum, sama sekali tidak kelihatan marah. Aku hanya mau mengatakan bahwa bodoh sekali membiarkan mayat itu di sana, kelihatan oleh semua orang dan menimbulkan keributan. Maka aku telah mewakilimu melemparkan mayat itu jauh dari jalan raya. Tanda petik. Peduli apa denganmu Kok Kong Cu berkata. Hahaha, begitu hebatkah ilmu yang kau dapatkan dari keluarga siang kean maka engkau menjadi secongka ini? Hem, dengar baik-baik. Tanpa menggunakan sedikitpun ilmu dari keluarga siang kean, aku sanggup merobohkanmu. Hahaha, Kok Taiki. Benarkah engkau telah lupa kepada ku pemuda itu tertawa? Kok Kong Cu mengerutkan alisnya dan memandang lebih teliti. Dia memang rasa pernah bertemu dengan orang ini, akan tetapi lupa lagi kapan dan dimana. Aku, aku lupa. Siapa engkau Kok Kong Cu berkata ragu. Hem, agaknya kehidupan yang penuh madu di rumah keluarga siang kean membuat engkau menjadi pelupa. Aku secu. Tanda petik. Ah, Cu Sihan. Engkau putra Tung Kiam. Mau apa kau mengejar aku? Saat bagi kita untuk bertanding masih belum tiba, Kok Kong Cu mengerutkan alisnya, maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan yang amat tangguh. Dalam pertandingan terakhir antara murid-murid empat datuk besar, pernah dia berhadapan dengan Cu Sihan dan mereka telah saling serang sampai kedua lengan mereka bengkak-bengkak, namun belum juga ada di antara mereka yang menang atau kalah sampai pertandingan itu dihentikan guru-guru atau ayah-ayah mereka. Pemuda itu memang Cu Sihan, putra Tung Kiam. Setelah Tung Kiam mengadakan pertemuan dengan Simo yang biasanya menjadi seorang di antara saingannya, akan tetapi yang kini menjadi sekutunya untuk membantu gerakan pasukan Mongol, Maka Tung Kiam memberitahu kepada putranya, Cu Sihan untuk segera pergi menemui Kok Taiki putra Simo dan bekerja sama dengan pemuda itu. Juga ada menyerahkan tugas yang diberikan kepadanya oleh Zheng Hiskan, yaitu untuk menyelidiki keadaan Kaisar Wai Wong dari Kerajaan Chin. Bahkan kalau mungkin menimbulkan kekacauan di Kota Raja untuk melemahkan kedudukan Kaisar itu. Simo mewakilkan tugas itu kepada putranya yang dianjurkan untuk mencari Kok Kong Cu dan diajak bekerja sama. Ketika melakukan penyelidikan, Cu Sihan mendengar bahwa Kok Taiki atau Kok Kong Cu berada di Kota Yeusian, di sebelah barat Kota Raja. Dia cepat menyusul ke sana dan ternyata baru saja Kok Kong Cu meninggalkan siang kean bukaan dan keluar dari kota. Dia cepat melakukan pengejaran dan dia melihat Kok Kong Cu merobohkan dan membunuh Teng Hau, kemudian meninggalkan mayat itu begitu saja di tepi jalan raya. Untuk membantu calon sekutunya itu, Sihan lalu menyeret mayat itu ke tempat yang tersembunyi di balik semak belukar agak jauh dari jalan raya, kemudian dia melakukan pengejaran dengan cepat dan berhasil menyusul Kok Taiki. Kok Taiki, aku khawatir kalau aku bicara, engkau tidak akan percaya, alen karena itu sebaiknya kalau aku menyerahkan surat ini lebih dulu kepadamu. Inilah surat titipan ayahmu kepada ayahku, untuk diserahkan kepadamu agar engkau mengetahui duduknya perkara. Sihan lalu mengeluarkan sebuah sampul surat dan menyerahkannya kepada Taiki. Taiki tahu siapa pemuda di depannya ini. Putera Tung Kiam seorang di antara empat datuk besar yang amat berbahaya. Oleh karena itu, dia tidak mau lengah dan menderita malapetaka. Dia tidak mau menerima surat itu, melainkan hanya memandang. Ketika dia melihat tulisan di atas sampul, dia mengenal tulisan ayahnya. Barulah dia menerima surat dalam sampul itu. Dia mengeluarkan suratnya dan makin percayalah dia melihat cap dari ayahnya di sudut bawah surat itu. Baru dia membaca tulisan ayahnya. Setelah membacanya, wajahnya berseri. Kiranya ayahnya memberitahu kepadanya bahwa ayahnya kini telah bersekutu dengan Tung Kiam untuk membantu gerakan Kang yang besar dari bangsa Mongol. Dan ayahnya menjuruh dia untuk bekerja sama dengan Han yang telah diserahi tugas oleh Jenghis Khan melalui Simo, membantu si Han dengan pekerjaannya itu. Taiki memandang wajah si Han dan dia tersenyum, wajahnya berserihem. Jadi mulai sekarang kita menjadi sahabat? Lebih dari sahabat. Kita rekan seperjuangan. Kau tahu, Taiki, ayah bukan hanya menjadi sekutu dalam membantu Jenghis Khan. Akan tetapi juga kita bersekutu untuk kelak merebut kedudukan pada saat diadakan pertandingan antara empat datuk besar. Kalau ayah kita bersekutu, pasti Nam Tok dan Pak Ong takkan mampu menang, dan murid-murid mereka pun bukan lawan kita berdua kalau kita bersekutu. Tapi, pekerjaan apakah yang harus kita lakukan? Ayah menyuruh aku membantumu melaksanakan tugas. Tugas apakah itu, si Han? Tanda petik. Si Han menengok ke kanan-kiri. Sudah mulai ada orang berlalu-lalang di jalan itu, maka dia lalu menggandeng tangan Taiki. Mari kita cari tempat sepi agar leluasa bicara. Mereka lalu memasuki sebuah lorong kecil yang menyimpang ke persawahan yang sunyi. Mereka lalu duduk di tepi sawah dan dari tempat itu mereka dapat melihat jauh ke sekeliling yang terbuka sehingga mereka tidak khawatir percakapan mereka akan didengarkan orang lain. Pekerjaan yang diserahkan kepada kita berdua merupakan pekerjaan yang amat menyenangkan, akan tetapi amat berbahaya, Taiki. Ha, semakin berbahaya semakin mengasihkan, si Han. Itu pekerjaan laki-laki namanya, kalau mengandung bahaya. Akan tetapi, tugas apakah itu? Membunuh orang? Si Han tersenyum, senang melihat kegembiraan kawannya. Seorang kawan seperti ini, boleh diandalkan dan kalau dibantu Taiki, dia yakin tugasnya akan berhasil dengan baik. Kalau perlu mungkin membunuh. Begini, Taiki. Orang-orang Mongol tidak dapat bergerak leluasa di kota Raja. Bahkan orang dari suku bukan Mori kalau mempunyai wajah seperti orang Mongol pun akan ditangkap, disiksa dan dibunuh. Karena itu, Jenghis Khan membutuhkan bantuan orang-orang seperti kita untuk bergerak di kota Raja. Bergerak untuk apa? Untuk melakukan penyelidikan dan membuat laporan tentang keadaan kota Raja, keadaan istana, keadaan pasukannya kepada Matumetu dari utara. Dan kita juga bertugas untuk mengadakan pengacauan, kalau perlu. Membunuh, mengadu domba, pendeknya apa saja untuk melemahkan keadaan di kota Raja. Siapakah Matumetu itu? Mari kita cari. Dia seorang pedagang keliling yang suka membawa barang dagangan keluar kota Raja. Dia yang akan memberi tempat pemondokan untuk kita dan mencukupi semua kebutuhan kita. Hayo kita berangkat. Hayo Taiki gembira bukan main. Ini merupakan petualangan baru baginya. Dengan seorang kawan seperti Sihan, tentu tidak akan dapat banyak bersenang-senang di kota Raja. Pekerjaan membuat kekacauan merupakan pekerjaan yang cocok dan menyenangkan baginya. Dan dua orang sekawan itu bergandeng tangan, melanjutkan perjalanan menuju kota Raja dengan wajah gembira. Orang-orang yang bertemu dengan mereka berdua di jalan raya, tentu akan menganggap bahwa mereka adalah dua orang pemuda pelajar yang tampan dan menyenangkan. Onol Dewi Kazet Budis Nolo. Hiyaat, Alh, Haib. Lokai menggunakan tongkat bututnya menghadapi pengeroyokan Sanhang dan Siang Buwe. Sudah empat bulan dua orang muda itu hidup berkeliaran dengan kakek jembel itu di dalam hutan-hutan dan lembah-lembah gunung. Pekerjaan mereka setiap hari berulang-ulang kembali, yaitu Sanhang mencari daging binatang apa saja yang dipesan dan dibutuhkan Siang Buwe. Gadis itu sendiri pergi ke dusun atau kota untuk mencari bumbu-bumbu masakan yang aneh-aneh dan mahal, dicurinya dari rumah-rumah makan. Kemudian mereka menemani Lokai makan minum hasil masakan Siang Buwe yang memang pandai sekali memasak itu. Lokai selalu memuji-muji masakan itu dan makan dengan gembira sampai perutnya menjadi gendut. Kalau sudah kenyang, dia duduk di bawah pohon dan Siang Buwe menari-nari dan bernyanyi di depan kakek itu yang membuat tirama dengan tepuk tangan. Setelah membiarkan kakek itu tidur barang satu jam, Siang Buwe lalu menggoyang-goyangkan kakinya, membangunkannya dan mulai merengek minta dilatih silat, terutama sekali kepada Sanhang dan kakek itu pun tidak berani menolak. Walaupun dia bersungut-sungut, namun dia tidak dapat menolak. Siang Buwe selalu mengingatkannya akan budinya yang telah membuat masakan hidangan kaisar dan telah menari dan menyanyi, dan mengancam tidak akan masak dan menari lagi untuk kakek itu kalau tidak mau mengajar silat. Kalau bujukan pertamanya gagal, ancamannya itu selalu berhasil. Dan hari pun ditutup dengan latihan silat yang aneh-aneh. Agaknya Lokai hendak membalas budi dan mengimbangi keroyalan Siang Buwe dalam hal pemberian. Gadis itu secara rayal memberikan masakan lezat dan menari dengan sungguh-sungguh, maka dia pun mengeluarkan ilmu-ilmu yang aneh. Simpanan-simpanan rahasianya, diajarkan kepada Sanhang atas permintaan Siang Buwe. Pada saat dia sedang bergembira, Lokai sengaja mengajak mereka berlatih. Dia sendiri memainkan tongkat bututnya dikeroyok oleh Sanhang dan Siang Buwe. Dua orang muda ini, terutama Sanhang telah memperoleh kemajuan pesat sekali walaupun hanya beberapa bulan digembleng oleh kakek sakti itu. Kalau pada pertemuan pertama kali Sanhang dan Siang Buwe sudah tertotok roboh dalam pertandingan selama belasan jurus saja kini mereka dapat bertahan sampai hampir 50 jurus. Wuhuhuh, sudah, cukup, napasku bisa putus. Kakek itu tiba-tiba saja lenyap dari depan dua orang yang mengeroyoknya itu. Tentu saja keduanya terkejut dan ketika melihat ke atas, kakek itu sudah nongkrong, berjongkok di atas dahan pohon. Gerakannya tadi demikian cepatnya seperti menghilang saja. Dua orang itu memandang kagum dan diam-diam Siang Buwe maklum bahwa tingkat kepandayan kakek ini jauh di atas tingkat ayahnya sendiri. Dan ia tahu bahwa kakek itu masih menyimpan ilmu silat yang dirahasiakan sekali, maka diam-diam merasa penasaran. Ilmu-ilmu silat yang dirahasiakan itu harus dapat ia kuras dengan tekat ini Siang Buwe lalu cerita kepada kakek itu. Hei, Siang Kuai, sudah berapa banyak engkau makan masakanku dan melihat tarianku, mendengar nyanyianku? Wah, sudah banyak. Semuanya hebat. Rasanya sudah cukup. Aku menikmati semua itu, hehehe. Timbul kekhawatiran di hati gadis itu mendengar ucapan si kakek yang wataknya seperti kanak-kanak itu. Siang Kuai, pernahkah engkau makan sup sirip naga laut, daging setan laut dimasak saus tomat, cacing goreng kering? Hah sepasang metu kakek itu terbelalak dan air liurnya sudah membasahi mulutnya. Hebat. Tapi, gorengan cacing? Hem, engkau belum banyak pengalaman dalam menikmati masakan untuk raja-raja, Siang Kuai. Cacing digoreng kering sekali sungguh lezat untuk dimakan dengan ditemani arak wangi dari sucou. Pernah engkau minum arak dari buah apel buatan sucou? Belum. Belum kini ada liur menetes dari bibir itu. Dan pernah engkau melihat tari bidadari? Untuk menarikan tarian bidadari ini, aku harus bersama di dulu, harus mengenakan pakaian yang khas dari sutra putih. Tarian ini akan membuat engkau tak mampu bernafas, Siang Kuai. Pernah engkau melihatnya? Belum. Belum. Apakah engkau ingin makan tiga macam masakan itu, kemudian sambil makan menikmati tarian bidadari? Tentu saja. Ayuh, enci yang baik. Cepat kau buatkan masakan itu dan engkau menari tarian bidadari untuk kakek itu merengek, Sudah memuncak keinginannya untuk menikmati itu semua. Gadis itu cemberut. Enaknya. Engkau mau yang enak saja, Siang Kuai. Engkau mau enak-enak dan kami berdua yang susah payah. Wan wah wah. Siapa bilang aku enak-enakan saja? Baru saja aku melatih kalian sampai napasku hampir putus bantah lo, Kuai. Ih, ilmu silat rendahan saja yang ku berikan kepada kami. Siang Kuai, kalau memang engkau menikmati masakan dan tarian ku, kenapa engkau tidak memulahkan kami menikmati dua ilmumu yang pernah kau perlihatkan akan tetapi tidak pernah kau wajarkan kepada kami itu? Heh, ilmu apa kakek itu berlagak bodoh. Sudahlah, engkau memang tidak suka kepadaku Siang Buwe pura-pura marah. Dalam latihan yang lalu, engkau mempergunakan ilmu yang membuat semua pukulan kami meleset sebelum menyentuh tubuhmu. Ilmu apa itu dan mengapa tidak kau wajarkan kepada Hang Koko? Dan tadi, semua serangan ku gagal karena engkau tiba-tiba saja lenyap dan tahu-tahu telah nongkrong di atas pohon. Ilmu Ginkeng, meringankan tubuh, apa ini pula dan kenapa tidak kau wajarkan kepada kami? Wah, dua ilmu itu adalah ciptaanku sendiri, dan ku ciptakan untuk melindungi diriku yang lemah ini. Yang pertama adalah ilmu Sinkang, tenaga sakti, perisai diri, dan yang kedua adalah ilmu Ginkeng, menunggang angin. Dua ilmu abadi ini bagaimana dapat ku wajarkan pada orang lain? Kalau kalian menguasai ilmu ilmu itu, bukankah berarti aku tidak akan mampu menyelamatkan diri kalau kalian serang? Ih, Siaw Khoai! Siapa yang akan menyerangmu? Kami hanya berlatih denganmu, siapa yang mau benar-benar mencelakaimu. Kami amat sayang kepadamu. Akan tetapi engkau tidak sayang kepadaku. Sudahlah, kami mau pergi saja kalau begitu siang buwe lalu menggandeng tangan San Hang dan diajak pergi. Hei, ii, nanti dulu. Pergi ya pergi akan tetapi masakan dulu dangsap sirip naga laut, daging setan laut saus tomat dan cacing goreng kering itu. Dun perlihatkan tarian mida darimu. Boleh, akan tetapi sebagai gantinya dan imbalannya engkau harus mengajarkan sinkang perisai diri dan ginkang menunggang angin kepada Hang Kho Kho. Enak saja. Kau kira mudah menguasai ilmu-ilmu itu, terutama sinkang perisai diri. Sedikitnya harus bertapa selama tiga tahun, atau waktu itu dapat dipersingkat menjadi tiga bulan saja kalau orang seperti engkau atau Hang Kho ini dapat makan jamur emas. Jamur emas. Apa itu? Di mana bisa kita dapatkan jamur emas yang buwe bertanya? Kakek itu menyeringai. Huh, bukan di kahyangan tempat para bidadari dan dikawal oleh siluman-siluman, melainkan di tempat yang tidak kalah sukarnya. Yang mempunyai jamur emas itu hanyalah Kaisar Wai Wong. Jamur emas itu tersimpan di dalam gudang pusaka istana, dan dijaga oleh seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Siang Buwe lalu memegang kedua tangan kakek itu. Siang Kuai, sekarang aku mau bicara terus terang kepadamu. Mari kita saling berbaik hati. Engkau mengajarkan kedua ilmu itu kepada Hang Kho dan membantu kami memperoleh jamur emas itu, dan aku akan memasakkan tiga masakan langka itu, dan aku akan menarikan tarian bidadari. Kalau engkau setuju, kita sekarang juga berangkat ke kota raja mengambil jamur emas, lalu kau ajarkan ilmu-ilmu itu. Baru aku mau masak dan menari. Kalau engkau suka, kita berangkat sekarang. Kalau tidak, aku pun tidak memaksamu dan kami akan pergi. Akan tetapi selamanya engkau akan mengiler memikirkan tiga masakan itu dan biarpun engkau memaksa koki istana kaisar, dia tidak akan mampu memasaknya. Masakan itu adalah ciptaanku sendiri. Bagaimana? Wah ah 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 ah. Ditambah lagi dengan jamur emas. Ini, ini, loko ai menggeleng-geleng kepala dan nampaknya susah. Kalau begitu, selamat tinggal, loko ai. Dan engkau boleh mengiler sampai tua kata siang bwe yang segera menarik tangan san hang dan memaksa pemuda itu pergi dari situ dengan langkah cepat. Setelah pergi sejauh beberapa li diam-diam siang bwe merasa menyesal bukan main karena agaknya loko ai tidak mengejarnya. Iya dan. San hang akan rugi besar kalau kakek itu benar-benar mogok. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu kakek itu telah berdiri di depan mereka. Mau apa engkau mengejar kami, siang ko ai? Sampai matipun aku tidak mau masak dan menari untukmu kalau engkau tidak memenuhi permintaanku tadi. Kakek itu menarik nafas dan menggeleng-geleng kepalanya. Wah ah ah ah. Aku mulai merasa menyesal sekali mengapa aku bertemu dengan engkau, enci bwe. Engkau sungguh berbahaya, jauh lebih berbahaya lagi dibandingkan empat datuk besar. Huh uh kakek itu bergidik dan nampak seperti orang yang merasa ngeri. Siang bwe tersenyum. Manis bukan main. Jadi engkau ingin aku pergi dan tidak mau lagi melihat tarianku dan merasakan masakanku? Tidak begitu, ah, marilah. Mari kita berangkat ke kota raja dan mencuri jamur emas. Kata kakek itu dengan sikap apa boleh buat karena dia sungguh merasa tidak berdaya menghadapi siang bwe. Nah, begitu baru siau ko ai yang baik dan pantasku sayang. Kata gadis itu. Jangan khawatir, sebelum memasakkan tiga macam masakan istimewa itu setiap hari aku akan membuatkanmu masakan lezat. Berangkatlah mereka, ke kota raja dan di sepanjang perjalanan, setiap kali merasa lapar, tentu siang bwe membuatkan masakan yang sedap. Dan setiap malam, kalau mereka tidak melakukan perjalanan, gadis itu mendesak Sanhang untuk melatih ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya dari loko ai dan membujuk agar loko ai memberi petunjuk kalau gerakan Sanhang ada yang kurang tepat. Onol Dewi Kazet Budis Nolo Malam itu langit gelap. Tiada bulan tiada bintang karena langit di kota raja tertutup awan hitam. Karena gelapnya malam, lampu-lampu penerangan di istana nampak lebih cerah dan indah daripada biasanya. Memang, terang dan gelap tak terpisahkan. Tanpa adanya gelap, takkan ada terang dan sebaliknya tanpa adanya terang, takkan ada gelap. Keduanya saling menunjang, saling menghidupkan. Udara amat dinginnya malam itu biarpun musim salju belum tiba. Masih musim semi, akan tetapi dinginnya musim salju yang lalu masih tertinggal walau sudah tidak ada lagi salju turun. Hawa yang dingin, cuaca yang gelap, membuat para petugas yang mendapat giliran jaga di pintu gerbang dan di sekitar tembok tinggi yang mengelilingi kompleks istana menjadi lengah dan mengantuk. Andai kata mereka tidak mengantuk dan tidak lengah sekalipun, belum tentu mereka akan mampu melihat berkelebatnya tiga sosok bayangan yang gerakannya amat cepat seperti burung terbang saja ketika mereka melewati pagar tembok istana. Bagaikan bayangan setan, tiga sosok itu menyelingap ke sebelah dalam tembok dan menyusup ke dalam taman. Mereka adalah lokoai, sanhang dan siangbuie. Pemuda dan gadis itu kagum bukan main kepada lokoai. Kakek yang kekanak-kanakan ini ternyata hafal akan keadaan dan jalan di dalam kompleks istana. Tanpa ragu-ragu di menjadi penunjuk jalan, berada di depi dan menyusup-nyusup dengan cekatan. Jelas bahwa dia memang sudah mengenal baik tempat itu. Mereka melewati beberapa lapis penjagaan tanpa diketahui para penjaga, belum memasuki istana, lokoai memesan kepada dua orang muda itu agar selalu mengikutinya dan jangan membuat gaduh karena sekali mereka ketahuan mereka akan diketung oleh pasukan pengawal dan sukar untuk dapat meloloskan diri dari istana. Setelah dekat dengan tempat yang mereka tuju, yaitu bangunan di mana terdapat gudang pusaka, kakek itu berbisik kepada siangbuie. Sekarang, cepat pukul dadaku dengan Hekin Chiang dari Nam Tok. Elhahaha siangbuie berseru kaget. Pukulan Hekin Chiang, tangan awan hitam, merupakan pukulan beracun yang amat hebat dari ayahnya. Bahkan pernah ayahnya menggunakan jurus Hekin Pei San memukul San Hang dan kalau tidak ditolong oleh pengobatan tusuk jarum dari Tung Kiam, tentu nyawa kekasihnya itu tak dapat diselamatkan lagi. Kini lokoai minta agar ia memukul dadanya dengan Hekin Chiang. Apakah engkau telah gila, siokoai? Aku tidak mau mencelakaimu. Lokoai menyeringai. Kau kira dapat mencelakai aku? Kalau engkau tidak mau memukulku dengan Hekin Chiang, kita tidak mungkin bisa mendapatkan jamur emas itu. Jamur emas itu merupakan obat mujarab yang akan menyembuhkan akibat pukulan beracun ayahmu itu. Tapi, tapi, tanda petik, sstttt. Sebentar lagi kedatangan kita akan diketahui orang. Cepat pukul atau kita akan gagal sama sekali. Jangan pukul dia, Bwee Mwesan Hang sama sekali tidak setuju kali kakek itu dipukul dengan ilmu pukul. Beracun yang amat jahat itu. Akan tetapi siang Bwee percaya sepenuhnya kepada lokoai. Dia yang minta, koko, dan tentu ada alasannya. Siaokoai, terimalah pukulanku dan tangan siang Bwee menyambar dengan pengerahan tenaga dari ilmu Hekin Chiang. Plak San Hang menangkis dari samping. Tidak boleh, Bwee Mwesan Hang katanya. Akan tetapi pada saat itu, kaki lokoai menyambar dari samping dan serangan yang tak disangka-sangka ini membuat kedua kaki San Hang terkena sabetan dan tubuh pemuda itu pun terpelanting. Cepat pukul kata lokoai. Siang Bwee mengerti maksudnya dan ia pun memukul lagi. Plak. Bwee Mwesan Hang berseru akan tetapi terlambat. Tubuh kakek ini terjengkang dan ketika dia bangkit, dia terengah-engah. Siapa itu tiba-tiba terdengar bentakan suara wanita yang nyaring dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang wanita yang membuat siang Bwee dan San Hang terkejut bukan main. Wanita itu dapat bergerak demikian cepatnya. Ia orang wanita yang usianya sudah setengah abad lebih, namun masih nampak cantik dan tubuhnya ramping dengan pakaian ringkas. Tangan kirinya memegang sebuah hutim, yaitu semacam kebutan dari bulu dan sikapnya angkul. Hem, kalian berani sekali datang ke sini tanpa izin kebutan itu sudah bergerak cepat bukan main menyambar ke arah dada San Hang. Pemuda ini cepat melempar tubuh ke belakang dan dapat terhindar dari sambaran kebutan. Akan tetapi, kebutan itu bergerak lagi, kini bulu-bulunya menjadi kaku dan menusuk ke arah muka siang Bwee. Gadis ini cepat mengelak ke samping dan menggerakkan tangan untuk menangkis. Plak! Tubuh siang Bwee terhuyung dan ia merasa lengannya tergetar. Bukan main hebatnya tenaga yang terkandung dalam kebutan itu. Cun-cun, jangan menyerang. Tiba-tiba Loko Ai berkata, tangan kiri masih memegangi dadanya yang tadi terpukul oleh siang Bwee. Gu Kiyong San, engkau kah ini nenek cantik itu? Berseru, apa artinya ini? Kenapa engkau datang lagi dan mengapa pula membawa pemuda dan gadis ini? Kini Loko Ai berdiri di bawah sinar lampu maka nenek itu dapat melihatnya. Dan kau, kau, kenapa menjadi seperti ini di dalam suara ini terkandung keharuan yang membuat siang Bwee dan sanhang terheran-heran? Panjang ceritanya, tapi-tapi aku datang untuk mohon. Pertolonganmu, cun-cun. Mari, masuklah ke dalam. Kalau ketahuan pengawal, kalian membuat aku repot sekali wanita tua itu lalu mendahului mereka, memasuki sebuah pintu kecil yang menembus kegelapan. Loko Ai, siang Bwee dan sanhang mengikutinya dan tak lama kemudian, setelah melalui sebuah lorong, mereka diajak masuk ke sebuah kamar, kamar tidur wanita itu. Kini mereka saling pandang di bawah sinar lampu yang cukup terang dan nenek cantik itu nampak terkejut ketika. Memandang kepada sanhang dan siang Bwee. Sepasang alis yang kecil hitam melengkung panjang itu berkerut. Bukankah kalian ini dua orang muda yang pernah dijamu oleh Sri Baginda Kaisar sebagai tamu setelah menyelamatkan Sri Baginda dari seragapan musuh di hutan? Sanhang dan siang Bwee cepat memberi hormat kepada wanita yang amat lihai itu. Benar sekali, bibi yang mulia, kata siang Bwee dengan sikap gembira. Hem, lalu bagaimana kalian dapat bersama dia datang ke sini tanpa menanti jawaban, ia menyambung sambil memandang kepada Loko Ai. Dan mengapa engkau sekarang menjadi seperti jembel begini? Dan kau? Ah, engkau terluka parah wanita itu nampak terkejut. Loko Ai mengeluh dan siang Bwee melihat dengan heran betapa kini sifat kekanak-kanakan kakek itu jauh berkurang. Aku memang terluka dan kalau engkau tidak mau menolongku, aku akan segera mati, cun-cun. Coba ku periksa lukam wanita itu tanpa banyak cakap lagi lalu membuka baju Loko Ai dan merabah dadanya. Melihat ada tanda menghitam di dada itu dan setelah merabah-rabah, wanita itu berseru kaget sekali. Engkau menderita luka beracun yang hebat. Memang, aku terkena pukulan Hek Enciang dari Nam Tok dan kalau engkau tidak memberikan jamur emas kepadaku aku tentu mati. Wanita itu bernama Choa Engchun dan dahulu, di waktu mudanya, pernah ia menjadi kekasih Loko Ai yang ketika itu bernama Gukyongsan akan. Tetapi, Choa Engchun bertemu dengan Kaisar Wai Wong yang ketika itu masih seorang pangeran. Engchun tertarik oleh kedudukan tinggi. Dan ia pun rela menjadi selir Wai Wong, meninggalkan Gukyongsan yang menjadi patah hati. Akan tetapi, ketika Kaisar Wai Wong mulai tidak mempedulikannya karena di situ terdapat banyak saingan para selir muda, dan Engchun mendapat kenyataan bahwa kedudukan tinggi ternyata juga tidak mendatangkan kebahagiaan. Melainkan hanya kesenangan sementara, ia lalu minta diberi tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Kaisar Wai Wong lalu menugaskan ia sebagai penjaga gudang pusaka karena Kaisar tahu akan kemampuan bekas selir itu. Gukyongsan, bagaimana engkau dapat mengharapkan aku memberikan jamur emas kepadamu? Kau menyuruh aku berhianat kepada Sri Baginda? Loko Ai menarik napas panjang. Aku sudah menduga. Engkau tentu tidak peduli dan akan tega melihat aku mati, dan aku pun sudah tidak peduli akan nyawaku. Akan tetapi dua orang ini yang membujuk dan memaksaku. Ayah, ternyata perjalanan kami yang susah payah hanya sia-sia belaka. Jelaslah bahwa Loko Ai minta bantuan Siang Bwe yang cerdik untuk menghadapi nenek cantik yang nampaknya keras hati itu. Siang Bwe memang cerdik. Biarpun ia tidak pernah mendengar akan hubungan kedua orang tua itu, namun melihat sikap mereka, karena mereka saling memanggil nama masing-masing, dapat menduga bahwa dahulu terdapat hubungan dekat antara Loko Ai dan wanita itu. Maka, ia pun membantu Loko Ai mendapatkan jamur remas, bukan semata metu untuk keperluan Sanhang melatih ilmu silat aneh dari Loko Ai akan tetapi yang lebih ia pentingkan untuk mengobati Loko Ai yang membiarkan diri terluka oleh pukulan Hek Enciang. Bibi yang baik, ku harap bibi suka menaruh kasihan kepada si Loko Ai ini. Dia seorang yang baik sekali, dan nyawanya terancam maut. Sebaliknya, Sri Baginda Kaisar mempunyai banyak pusaka dan benda aneh, kehilangan sebuah jamur emas pun tidak ada artinya bagi beliau. Pula, dibandingkan dengan Sri Baginda Kaisar, Siaw Kho Ai ini jauh lebih baik, satu lebih bijaksana dan lebih pantas untuk ditolong. Siaw Kho Ai Coa Eng Chun bertanya heran sambil memandang kepada bekas kekasihnya itu. Loko Ai tersenyum malu-malu. Airh, Chun-Cun. Diluaran aku disebut Loko Ai, akan tetapi Enci Bwe dan Hangko ini lebih suka menyebutku Siaw Kho Ai. Diam-diam Chou Aeng Chun merasa terharu sekali. Bekas kekasihnya ini, yang memiliki ilmu yang hebat, yang pernah menjadi orang yang dikaguminya, kini telah menjadi seorang kakek yang pikunlan kekanak-kanakan. Dan di sudut hatinya, ia merasa bertanggung jawab. Karena patah hatilah Bu Kiyong San menjadi seperti ini. Jelaskan, mengapa engkau mengatakan bahwa dia ini lebih bijaksana dan lebih pantas ditolong daripada Sri Baginda Kaisar katanya sambil memandang kepada Siaw Bwe. Bibi sudah mengenal bahwa aku dan Hangko pernah menyelamatkan Kaisar Bankan kemudian diundang menjadi tamu di istana ini. Akan tetapi, tahukah Bibi kenapa kami berdua pada keesokan harinya pagi-pagi menghilang dari istana tanpa pamit? Wanita itu mengerutkan alisnya. Aku sudah mendengar bahwa kalian diam-diam minggat, akan tetapi aku tidak tahu mengapa. Kalian begitu kurang ajar sudah diundang sebagai tamu kehormatan lalu pergi tanpa pamit. Biarlah sekarang ku ceritakan kepada Bibi agar Bibi mengetahui bahwa Siaw Koi ini jauh lebih bijaksana daripada Sri Baginda Kaisar. Malam itu ketika kami dijamu oleh Sri Baginda, diam-diam aku dibius oleh beliau dalam hidangan itu. Kemudian, malam itu Sri Baginda mengatakan agar aku suka memilih menjadi selir beliau atau selir seorang di antara para pangeran. Aku menolaknya dan karena itu maka beliau menggunakan bius. Untung Hang Koko dapat mencegah seorang pangeran yang hampir saja memperkosa aku yang dalam keadaan terbius. Kami lalu melarikan diri malam itu juga keluar istana, Cho Aeng Chun yang mendengarkan keterangan ini menarik napas panjang. Ia tahu akan kerakusan Sri Baginda dan para pangeran terhadap wanita cantik dan itulah sebabnya mengapa ia minta keluar dari istana bagian puteri dan lebih suka menjadi pengawal gudang pusaka. Nah, apakah seorang penguasa seperti itu patut untuk dijunjung dan dibela dengan setia? Belum lagi berita tentang sikap Sri Baginda terhadap pasukan Mongol. Memalukan sekali. Beliau membawa bangsa kita menjadi rendah dan hina, mau saja dipermainkan dan diperhina oleh bangsa biadab dari utara. Enci Buwe, cukup kata lokoai yang merasa kasihan kepada bekas kekasihnya itu. Hanya dia yang tahu bahwa Cho Aeng Chun pernah menjadi selir Sri Baginda, dan kini Sri Baginda dijelek-jelekan oleh Syang Buwe. Nenek cantik itu menundukan mukanya. Semua yang dikatakan gadis itu memang benar, lah sendiri merasa muak ketika melihat betapa kaisar demikian merendahkan diri, seperti menyerah tanpa perlawanan kepada pasukan Mongol ketika pasukan itu mengepung kota raja. Padahal, kalau kaisar bersikap gagah mengerahkan seluruh tenaga pasukan untuk melawan, belum tentu akan kalah. Sri Baginda yang setiap hari hanya bersenang-senang saja itu telah menjadi seorang yang bersikap pengecut. Kini, selagi nenek itu termenung ragu, terdengar suara lokoai, suaranya tidak kekanak-kanakan lagi, melainkan lembut dan mengandung getaran keharuan. Eng Chun, kita sudah tua sekarang. Apakah sisa usia yang tinggal sedikit ini hendak kau gantungkan kepada tugasmu di sini? Tidakkah engkau ingin menikmati kebebasan dunia luar istana? Chun Chun kebebasan di luar istana jauh lebih indah daripada segala gemerlapan yang berada di sini. Chun Chun, maukah engkau meninggalkan tempat ini dan menghabiskan sisa hidup kita bersamaku di alam bebas? Kita bersama dapat mengarungi samudera luas, dapat menjelajah gunung-gunung, bagaikan dua ekor raja wali tua melayang-layang di angkasa. Bagaimana, Chun Chun masihkah ada harapan bagiku menjelang akhir hidupku ini mengecap kebahagiaan yang telah lama meninggalkan aku? Siang Buwe menundukkan mukanya. Hatinya terharu sekali. Ingin rasanya ia menangis. Betapa seorang seperti lokoai dapat mengeluarkan kata-kata seindah itu, sesedih itu. Juga Sun Hang menundukkan mukanya. Dan nenek itu agaknya tidak mempedulikan bahwa di situ terdapat dua orang muda itu ia mengangkat mukanya, memandang kepada lokoai dan perlahan-lahan sepasang metu yang masih jeli itu menjadi basah, dan runtuhan dua titik air metu ke atas pipinya. Gu Kiyong San, setelah apa yang ku lakukan selama ini, engkau, masih mengharapkan itu? Aku yang telah menyakiti hatimu, dan engkau, masih mengharapkan kehadiranku di sampingmu. Lokai tertawa dan suara ketawanya juga berbeda dari biasanya. Suara ketawa seorang laki-laki yang dalam dan tenang. Tidak tahukah engkau, cun-cun? Tak pernah seharipun aku tidak mengharapkan kembalimu di sampingku. Aku ingin, kalau aku mati, ada engkau di sampingku. Aku ingin menggunakan sisa tenagaku untuk membahagiakanmu, memenuhi segala keinginanmu, mengusir semua duka nestapa dari hatimu. Kiyong San dan kini nenek cantik itu menangis, seolah menangisi sesuatu yang telah bertanun tahun hilang dan baru kini ia menemukannya kembali. Akan tetapi ia seorang wanita yang kuat. Hanya sebentar saja terseret oleh keharuan hatinya, lalu ia berhenti menangis. Pergilah engkau, Kiyong San dan ajak dua orang muda ini keluar dari sini. Tunggulah aku di luar pintu gerbang selatan. Besok pagi-pagi aku akan berada di sana membawa jamur emas. Cun-cun. Ah, terima kasih Tuhan terima kasih atas. Berkah ini. Hayon Chi Buwe dan Hang Ko, kita pergi di. Lalu bangkit dan menangkap tangan Siang Buwe dan San Hang, diajaknya mereka pergi dari situ dengan sikap yang gembira sekali. Siang Buwe dan San Hang tidak membantah walaupun di dalam hatinya, Siang Buwe merasa kecewa dan ragu-ragu. Namun, karena perjalanan keluar istana bukan merupakan pekerjaan mudah, bahkan amat berbahaya, maka ia pun tidak berani mengeluarkan suara, hanya bersama San Hang mengikuti Loko Ai yang menjadi petunjuk jalan. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari tembok istana dengan selamat dan Loko Ai mengajak mereka memutar dan menanti di luar pintu gerbang selatan. Malam telah larut akan tetapi mereka tidak berani membuat api unggun karena hal itu akan menarik perhatian para penjaga di pintu gerbang dan akan membangkitkan kecurigaan mereka. Mereka hanya duduk saja di balik pohon-pohon yang tumbuh tak jauh dari pintu gerbang, dan jarak mereka cukup jauh dari pintu gerbang sehingga mereka dapat bercakap-cakap dengan leluasa tanpa khawatir terdengar orang lain. Setelah berada di situ, baru Lan Siang Bwe berani bicara untuk melampiaskan perasaan tidak puas dan penasaran di hatinya. Siao Kho Ai, bagaimana sih engkau ini? Engkau membiarkan dirimu menerima pukulan Hek Enciang, engkau terlukai dan berada dalam bahaya. Menurut keteranganmu, hanya jamur emas yang dapat menyelamatkanmu. Kita sudah bersusah payah menyelundup ke dalam istana dam tiba di gudang pusaka. Akan tetapi, engkau menerima janji bibi itu begitu saja. Kenapa tidak kau minta malam tadi juga obat itu? Bagaimana kalau ia tidak memenuhi janjinya? Lok Ai tersenyum dan kini sifat kanak-kanaknya hilang sama sekali. Akan tetapi dia masih bersikap biasa. Enci Siang Bwe, jangan khawatir. Engkau bukan seorang yang suka melanggar janji. Ia pasti akan muncul. Pasti. Dan jamur emas itu akan dibawanya ke sini percayalah. Siao Kho Ai, kalau boleh aku mengetahui, siapakah sesungguhnya bibi yang lihai itu? San Hang ikut bertanya karena dia merasa tertarik dan kagum sekaya kepada nenek cantik yang amat linai itu. Aku pun ingin tahu sekali, Siao Kho Ai. Ceritakanlah, siapakah bibi itu? Agaknya engkau amat mencintanya kata Biang Bwe tanpa sungkan lagi. Lok Ai tertawa. Dia memang paling suka kepada Siang Bwe karena sikapnya yang terbuka itu. Hahaha, dugaanmu benar, Enci Bwe. Aku mencinta Coa Eng Chun, sejak kami berusia 20 tahun sampai sekarang dan selamanya. Dahulu kami pernah menjadi kekasih, akan tetapi sebelum kami menikah, ia dipilih oleh pangeran yang kini menjadi kaisar Wai Wong. Ia dibawa ke istana sebagai selir pangeran. Tanda petik. Ih, dan engkau diam saja, Siao Kho Ai Siang Bwe berseru penasaran. Hahaha, Enci Bwe. Habis, aku disuruh bagaimana? Eng Chun masih amat muda, dan bagaimana mungkin menyalahkan seorang gadis muda yang silau oleh gemerlapnya kemuliaan di istana pangeran. Aku mengalah, ia menjadi selir pangeran. Hem, dan sejak muda ia sudah lihai sekali? Kakek itu mengangguk. Tingkat ilmu kepandainya hanya berselisih sedikit dengan aku. Sebetulnya ia masih terhitung sumoiku. Ketika ia berada di istana, ia memperdalam ilmunya dan belajar dari para jagoan istana sehingga ia semakin lihai saja. Akan tetapi, ketika pangeran itu menjadi kaisar, berarti ia seorang selir kaisar, Siao Kho Ai. Lalu bagaimana kini ia menjadi penjaga gudang pusaka? Biarpun kami sudah saling berpisah jauh, aku tidak pernah melupakannya begitu saja dan aku selalu menyelidiki keadaannya, maka aku tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Segala yang gemerlapan itu hanya nampak indah bagi yang belum memilikinya saja. Sekali yang gemerlapan itu sudah dimilikinya, maka akan hambarlah, akan pudarlah keindahannya. Wai Wong lupa diri. Setelah menjadi kaisar, dia membiarkan diri tenggelam dalam kesenangan. Eng Chun merasa ditinggalkan dan ia pun merasa kecelik. Sudah 10 tahun yang lalu ia mengundurkan diri dari kumpulan selir kaisar, dan minta tugas sebagai penjaga gudang pusaka. Nah, demikianlah, sampai malam ini kami saling bertemu karena-karena. Ingin makan masakanmu dan melihat tarianmu, Enci Bwee. Hahaha. Siang Bwee juga tertawa. Kakek ini sudah kembali menjadi seorang kakek yang gembira namun berwibawa, tidak lagi kekanak-kanakan walaupun masih jenaka. Siang Khoai, katakan saja bahwa engkau rindu kepada bibi Choa Eng Chun, jangan pakai alasan ingin merasakan masakanku segala. Sungguh, Enci Bwee. Kalau tidak karena masakan dan tarianmu, kalau tidak ingin menukarnya dengan ilmuku, aku tidak akan berani datang menemuinya. Aku, aku takut kalau-kalau menderita kekecewaan dan kedukaan yang kedua kalinya. Aku takkan kuat menahan derita itu. Dan sekarang, terima kasih kepada Tuhan. Agaknya Tuhan menaruh iba kepada kami dan kami akan dipersatukan kembali, menghabiskan sisa hidup berdekatan selalu. San Hang merasa terharu sekali dan dia pun cepat memberi hormat kepada kakek itu dan berkata, Locian Pwee, saya mengaturkan Kiong Hi, selamat, atas berkumpulnya kembali jiwi Locian Pwee, dua orang tua gagah.